Beginilah suasana depat hukum internasional yang diikuti beberapa wakil dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selain mahasiswa UGM, Universitas Pelita Harapan juga tampil mewakili Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia belum mampu mengungguli lawan, dan tim UGM maupun UPH hanya bisa bertahan hingga babak penyisihan. Tapi peserta dari UGM tidak berkecil hati, karena merasa bisa banyak belajar. Kompeten dan memang orang-orang yang terkemuka dalam hukum internasional, jadi banyak hal yang kami dapatkan dari situ. Kalaupun kami tidak lanjut, masih bisa nonton teman-teman yang lanjut sampai final, dan nanti itu akan menjadi evaluasi kami untuk tahun depan. Kompetisi ini diikuti oleh mahasiswa dari 80 negara yang berdebat menggunakan bahasa Inggris. Meski demikian, kemampuan bahasa bukanlah penilaian utama. Menurut peserta, lomba debat J-Sub-Mood Court ini tidak hanya sekedar kompetisi, tapi juga menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk menjalin jejaring, berbagi budaya, serta pengalaman akademik mereka. Dari Washington, Uni Salim, VOA.